Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sesi kedua tentang perbaikan sinyal pada handphone disini kita akan membahas tentang antena switch antena switch ini adalah komponen yang sangat penting pada blok sinyal karena bisa menyebabkan handphone itu mengalami panggilan darurat konslet, sinyal tidak stabil kadang-kadang sinyal itu ada, kadang-kadang tidak ada bentuk komponen pada bot seperti ini biasanya ini berdekatan dengan switch antena pada jalur antena, keluaran dari jalur antena seperti ini dan bentuk fisik, jika diperbesar adalah seperti ini, seperti ini, dan seperti ini pada nokia lama bentuknya seperti ini oke, fungsi antena switch yaitu yang pertama adalah saklar antena, pemancar, penerima, ataupun transhaver pemancar dan penerima, karena begini, pada handphone itu kan hanya ada satu buah antena walaupun ada dual antena, itu adalah antena diversity switch jadi, untuk menghilangkan noise atau pencampuran sinyal antar band katakanlah pada frekuensi 800 dan frekuensi 1800 itu jalur in dan jalur out itu kan satu jalur sedangkan antenanya hanya satu jadi, fungsi antena switch ini adalah memilih kapan antena itu dihubungkan ke pemancar, transmitter, kapan dihubungkan ke receiver, atau kapan dihubungkan ke transhaver seperti itu dan fungsi yang kedua adalah menggabungkan jalur penerimaan dan pengiriman individu dari pita frekuensi individual dari satu atau lebih antena untuk GSM, EDGE, UMTS, CDMA, dan LTE jadi, begini untuk GSM, EDGE, UMTS, CDMA, LTE ini kan menggunakan jalur yang berbeda jika itu bekerja pada band yang berbeda atau pada frekuensi yang berbeda jadi, sama yaitu untuk memilih frekuensi mana yang dipakai jadi, jika menggunakan GSM antena switch itu akan otomatis saklar atau terhubung ke jalur GSM jika EDGE, terhubung ke jalur EDGE jika LTE, terhubung ke jalur LTE karena antenanya hanya satu seperti itu oke ciri-cirinya yang pertama kita cek biasanya baseband itu oke kita sudah flash berulang-ulang baseband oke dan email oke dan juga sinyal kadang muncul kadang tidak ketika muncul dia muncul terus ketika tidak sulit untuk muncul seperti itu dan jika di cek pada pengaturan itu radio tidak off tetapi radio itu on dan untuk handphone MTK itu biasanya mengalami short atau consulate konsulate baterai jadi HP tidak hidup short total seperti itu jadi pengecekannya cek dulu basebandnya kalau sband oke email oke sinyal kadang muncul kadang tidak radio jika dalam pengaturan itu on bisa dipastikan itu adalah antena switch yang bermasalah seperti itu oke ini adalah diagram antena switch untuk handphone tipe Qualcomm menggunakan IC SKY 13491 SKY 13491 ini menggunakan beberapa blok yang harus kita periksa jika kita mencurigai antena switch bermasalah yaitu kita cek jalur tegangan VDD dan VIO 1,8V dan 2,7V untuk Qualcomm ini terhubung ke IC power terhubung ke IC power jadi cek dulu cek kapasitor disini apakah ini konsulate atau tidak atau ini mengeluarkan tegangan atau tidak karena walaupun antena switch ini normal tetapi tegangannya tidak masuk ke antena switch tidak ada tegangan ini bisa dipastikan handphone akan tidak ada sinyal seperti itu untuk jalur antena dan ini adalah jalur antena ini langsung terhubung ke jalur antena ini bisa masuk ke IC pull band coupler atau di PDT switch nanti ini kita akan bahas apa itu pull band coupler dan DPDT switch jadi ini langsung terhubung ke antena jadi letak letak dari antena switch ini sebelum ICRF dan ICPA setelah setelah antena switch ini mesti jalur antena seperti itu dan antena switch ini juga perangkat digital dan berkomunikasi dengan CPU dengan metode komunikasi SPI serial preperhal interface dengan dua buah pin saja yaitu serial clock dan serial data jadi jika tegangan oke tapi tidak keluar sinyal bisa dipastikan coba cek jalur yang menuju CPU serial clock dan serial datanya seperti itu dan untuk jalur ini adalah jalur masuk dan jalur keluar disini adalah jalur masuk dan jalur keluar dari maaf dari antena switch karena ini TRX transmitter dan receiver jadi jalur dari antena switch ini biasanya langsung masuk ke duplaker ini adalah sebuah pencampur sinyal ini juga dalam bentuk IC setelah duplaker ini masuk ke ICRF dan ICPA ini masuk ke duplaker ini berfungsi untuk menggabungkan sinyal antara sinyal keluar dan sinyal masuk jadi jalur ini menghubungkan jalur ini adalah jalur transmitter dan jalur receiver yang menuju antena switch seperti itu ini untuk Qualcomm oke ini untuk MTK MTK pun sama tidak ada perbedaan yang signifikan tetapi ada perbedaan disini tentang daya jadi untuk MTK VCC untuk power IC antena switch ini SKY 77916 ini langsung terhubung ke baterai kalau ini short ini bisa dipastikan handphone mati total atau console total bisa disebabkan oleh IC antena switch sama juga untuk jalur keluaran yang menuju antena ini terhubung ke fullband coupler dan dpdt switch setelah itu langsung masuk ke konektor antena seperti itu dan untuk komunikasi ini sama menggunakan serial per pihal interface menggunakan serial clock dan serial data seperti itu dan vram cek dulu vram ini terhubung ke cpu vram sama juga untuk jalur receiver dan transmitter ini komunikasi dua arah jadi penerimaan yang dari antena dari antena menuju sini dan dari dupler menuju ke antena seperti itu sama aja ini masuk masuk ke dupler pencampur sinyal setelah itu jika itu sinyal in masuk ke hcrf jika itu sinyal out dari handphone itu dari hcpa masuk ke dupler lalu masuk ke antena switch setelah itu masuk ke jalur antena seperti itu apakah ini bisa di jumper ya antena switch ini apakah bisa di jumper untuk nokia nokia lama bisa ya langsung jumper saja untuk nokia lama saya tidak pernah memperhatikan pada hp android karena itu juga tidak apa ya tidak baik mungkin ada masalah jadi dari trx ini kita langsung jumper menuju ke antena sini tapi ini pasti ada masalah bisa sinyal tidak stabil atau ada pencampuran sinyal ada noise ya kadang handphone hang seperti itu jadi untuk antena switch ini lebih baik diganti kalau memang tidak ada silahkan di jumper saja seperti itu tetapi walaupun di jumper ini tidak menjamin bahwa handphone akan sembuh dari penyakitnya seperti itu oke untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang full band coupler dpdt switch dan duplikat jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati